Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andres Gaming teman-teman, kali ini kita kedatangan bus baru lagi men bus apakah dia bang? oke kita langsung review aja ke kalian semua ya men tapi sebelum itu sebelum lanjut kalian like dulu video ini dan klik tombol subscribe tembusin 600 ribu subscriber di tahun ini kalau udah subscribe, thank you banget semuanya gue harap kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu ini dia, kembali lagi busnya kita cari-cari dulu ya teman-teman btw untuk link downloadnya ada di deskripsi dari apwmods atau kalian bisa ke channelnya aja langsung lebih enak juga teman-teman oke, kita langsung cari-cari dulu pak, mana nih busnya nih, mana nih oke buat kalian, oh ini dia ini tuh apa ya bus jadi-jadian coy, kenapa gue bilang gitu karena kalau dari depan ini jet bus 5 kan, tuh lampunya dan lain-lain, oh bisa dipasang strobo dong tapi dari samping, no jet bus 3 coy, dan velgnya gak tau velg apa nih coy hadah, oke ini namanya jet bus 3 separuh hmm iya, jet bus 3 separuh karena memang separuh itu jet bus 3 belakang jet bus 3 kan, bener belakang jet bus 3 pak jet bus 5 gak gini belakangnya oke dari belakang jet bus 3 dari samping jet bus 3 iya, bener kan dari depan jet bus 5 pak makanya disebut 3 tambah 5 jadi jet bus 8 men waduh, aduh, aduh jet bus 5 pasang selendang jet bus 3 begini jadinya coy ini bisa ditrondolin gak ya oke, semoga aja bisa ditrondol ya kan uh, keren sih lumayan ya oke, kita langsung coba mau masuk ke gameplaynya aja gue penasaran coy ini jadinya seenak apa nih kalau digunakan nih coy oke, kita coba lihat dulu kita mau hmm, kita coba yang ini dulu lah hmm, kita mau di map mana ya komen-komen kalian lebih suka oke, oke kayaknya di, ini aja lah terminal pemalang aja kita langsung gas kan masuk ke gameplaynya kalian like dan subscribe dulu ya temen-temen, oke oke, coy ini dia di dalam gameplaynya di terminal pemalang ya hmm mana terminalnya oh, disitu ya luar biasa coy ini detail terminalnya keren banget ya coy aspalnya tuh sambung-sambungan kayak dibuat realistis btw ini kok nge-lag ya waduh, waduh apakah tandanya harus ganti handphone baru atau gimana nih coy nge-lag coy aduh, velgnya gak karu-karuan coy ini velg apa ya memang bener-bener random banget nih coy sekren ini coy velgnya wow oke, kita coba lihat jetbus 5 dipasangin selendang jetbus 3 jadi kayak gini coy ini velg spiderman nih kayak jaring laba-laba nih velgnya kayak wow asli dari belakang ini jetbus 3 coy aduh, jetbus 3 dirombak jadi jetbus 5 begini hasilnya coy waduh, ganti selendang aja jadinya kan ini bener-bener jetbus 3 gak sih karena cuma ubah facelift aja depannya bisa ya ternyata ya cuma ganti lampu ini yang bawah ini kaca-kacaan sampai atas nih berubah lah ya kan karena jetbus 5 punya weda tuh spionnya juga tapi cakep pak ganteng banget coy ini ini jetbus 5 jadi-jadian ini kok bisa secakep ini ya waduh tuh ganteng men jetbus 5 tapi jetbus 3 agak aneh sih memang tapi jujur ganteng banget coy gak bisa dipungkiri coy kegantengannya oke kita coba liat masuk dulu ke dalamnya coy gue penasaran mana nih wow dashboard jetbus 3 kan iya coy ini cuman bener-bener jetbus 3 dikasih tampang jetbus 5 jadi kayak gini nih coy dipasangin selendang di modif depannya coy ini ada fitur-fitur apa ya coba masuk ke dalam terminal dulu coy gue mau liat ada fitur apa nih terminal induk kota pemalang men waduh buat kalian orang anak-anak pemalang apa kabarnya coy oke semoga sehat selalu ya kita mau parkirin deket situ dulu supaya kelihatan tuh bacaan terminal kota pemalang yang sangat-sangat epic ditabrak dong ada gue masih mau review men udah pecah nih belum ya belum-belum-belum oke kita coba anim 1 gue gak ada ngeliat apa-apa oh ini di anim 1 nya wih apa tuh merah-merah keren ya detailnya anim 2 gue gak ada ngeliat apa-apa lagi belakang gak ada boom depan dong di trondoli bener-bener ini jadi bus 3 tapi dimodif jadi jadi bus 5 keren ya ini kayak bener-bener kebuka coy soalnya selanjutnya anim 3 nya bener-bener di trondol gitu dong tuh kaca eh pintu tuh nyidupin loh keren-keren-keren lampu dekat lampu jauh oh dari pintu ya lampu dashboard keren coy anim nya tuh wow eh detail loh cakep pak ngetrondolin jetbus 3 jadi jetbus 5 hmm ini bener-bener modif coy modif jetbus 3 jadi jetbus 5 tapi depannya aja yang berhasil di modif coy jarang-jarang loh gak pernah gue ngeliat mod selama gue main busit nih yang dalemnya kayak gini jeroannya depannya biasanya yang keliatan jeroannya tuh dalam belakangnya gak bagian depan coy ini bagian depan coy yang keliatan jeroannya nih proses modifikasi jetbus 5 eh jetbus 3 menjadi jetbus 5 pak coba kalau kita ini hidupin oh ini kacanya hilang ya bener-bener kacanya semua nih coy iya kan nah ini ini udah normal oke ini apa ya gue belum menemukan ahem anim 1 wah anim 1 ini wah anim 3 coy kaca nah anim 3 yang kaca coy tuh jadi kalau ini ada tapi kaca gak ada tuh kebuka semua coy ditrondoli coy kaca-kacanya pun dilepas men aduh jetbus 3 mau diapain nih gabut banget nih orang jetbus 3 eh di bagus-bagus malah ditrondolin dibongkar semua kayak gitu coy aduh dan hasilnya tuh jadi kayak gini tuh gabut kan nih sultan gabut coy ditrondolin kayak gini dijadikan jetbus 5 kayak kita di dashboard aduh dashboardnya habis men tematin dulu lampunya bener-bener ya ini orang nih orang kayak gabut coy dashboardnya dipretelin gini dong wah tapi berasa main busit jaman old ya kan kayak gini nih dashboardnya ditrondol coy ini di anim berapa ya 3 ya nah iya soalnya dia kaca include ya ini spion gak ada nih kalau ini oh ini spion wiper pantas agak berat ya ini mode berat nih coy memangnya pantas agak nge-lag mode berat nih anime-anime yang ngebuat dia berat coy oke kita pasangin dulu semuanya ini kita bongkar kalau dibongkar dia gak nge-lag coy kalau kita pasang kaca pun dilepas coy parah pak ini dia kalau udah kepasang tapi ini belum ada spion kalau spion ada boom mantap jiwa men berarti kalau wiper gak ada gak bisa nge-wipe dong semuanya ini wiper ada ah baru bisa nge-wiper luar biasa men detailnya diperhatikan ya ternyata respect untuk developer mode-nya sangat-sangat kreatif sekali men oke yang mau nanti langsung gaskin ya coy kalian kalau pun gak mau harus mau coy bantu support temen ini mode-mode keren kayak gini jarang-jarang coy oke thank you semuanya dan sampai jumpa dengan gue di video-video berikutnya coy selamat menikmati suatu seomanya Terima kasih.